Pemirsa pelaksanaan seleksi dan pembinaan Tilawatil Quran keluaran sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah dilaksanakan selama 3 hari. Mulai tanggal 6 hingga 8 September 2024 yang dibertempat di Masjid Ar-Rahman. Hal ini sebagai bentuk persiapan menghadapi MTK tingkat Kecamatan Kota Tarakan pada tanggal 27 September 2024 nantinya. Lora Sebengkok, Aji, Deddy, Effendi, Aspianur menyampaikan diharapkan para kafila dan kecamatan Sebengkok bisa lebih baik lagi seperti tahun kemarin. Dimana pada MTK tingkat kecamatan yang dilaksanakan di tahun kemarin, Sebengkok menjadi juara umum dan diharapkan tahun ini bisa kembali dipertahankan. Untuk itu pelaksanaan seleksi kembali dilakukan di Masjid Ar-Rahman Sebengkok yang berlangsung selama 3 hari dengan 9 cabang lomba yang diseleksi langsung oleh para ustad dan ustazah terbaik. Pian di masa itu merampasakan masyarakat sempur. Selanjutnya, menjaga melakukan perlantaran, takdir dan kelahiranan, takfis semua golongan. Pian Kelurahan Semengkok tentunya sangat optimis dan terus memberikan perhatian khusus kepada semua peserta, hingga dalam proses seleksi dan pembinaan bisa berjalan dengan baik. Tentunya Kelurahan Semengkok merupakan salah satu peserta MTK yang sangat memiliki prestasi di tingkat kecamatan di Tarakan, dan mudah-mudahan tahun ini bisa kembali menjadi juara umum. Dengan sembilan cabang lomba. Sehingga nanti para ustazah atau ustazah yang akan membina dan menyeleksi anak-anak kami yang nantinya akan ikut lomba pada tingkat kecamatan bisa memperoleh prestasi yang lebih baik. Kami dari pihak Kelurahan tentunya sangat optimis dan memberikan perhatian khusus kepada mereka semua, memberikan semangat dan juga motivasi. Sehingga di dalam proses seleksi dan pembinaan ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Ustadz Bakri selaku pembina didampingi Ketua Panitia Tamrin menambahkan, sejak kemarin malam pihaknya sudah melakukan seleksi kepada para peserta yang nantinya akan mewakili Kelurahan Semengkok pada pelaksanaan MTK tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024. Dikatakan Ustadz Bakri bahwa setelah usai dilakukan seleksi pada hari ketiga, pihaknya akan terus melakukan pembinaan kepada seluruh peserta yang dinyatakan lolos. Sehingga Kavila Semengkok bisa mempertahankan juara untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Dan dalam waktu beberapa minggu, kita akan ada pembinaan dalam rantau untuk mempunyai seleksi yang ada. Kemudian, mengingat tahun yang lalu, Sebenkok sebagai juara pembinaan. Target yang ingin dicapai oleh Kelurahan Semengkok adalah bagaimana bisa mempertahankan kejuaraan. Paling tidak seperti itu. Makanya kita berupaya LVTQ, kemudian pembinaan, pihak Kelurahan Sudugan berupaya semaksimal mungkin bagaimana bisa memaksimalkan pelatihan pembinaan. Nanti dari seleksi tersebut akan diambil sekitar 40 Kavila dari 17 cabang yang diperlombakan. Bahkan dari semua Kavila yang ikut, tentunya sudah memiliki pengalaman dari MTK sebelumnya. Selain itu, terdapat 3 Kavila Semengkok yang lolos pada Lomba MTK Tingkat Nasional Mewakili Kaltara dan dipastikan dari ketiga peserta tersebut akan tampil pada MTK Tingkat Kecamatan nanti. Dari hitungan kami, kami sangat optimis ya. Tahun 2024 ini, kita pasti jadi duara umumnya. Dengan strategi yang kami lakukan, kita pilih yang sudah memiliki pengalaman di tambahkan lagi dan keadaan baru yang telah mendapatkan. makanya tema kami dalam tahun jingung dimana kami kerja kelas mempertahankan duara umumnya. Agung Prada Nataragan TV